PEMBICARA 1 Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Dr. Siska Gervianti Netelaken, pihaknya nyorang transformasi genep 127 mobil puskesmas keliling jadi mobile rapid test. Liantik itu Gugus Tugas G memanfaatkan mobil tilap kesedah jadi mobile PCR test, serta mobil komuter katut bus, ancokkan operasional petugas. Gugus Tugas OGE memasrahkan alat kesehatan, anu mangrupa rapid test maksimal tiluratus kersaban mobil na jerotilu hambalan, APD, serta pakakasejena. Siska Anu OGE Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Ngembohan, etamang pirang mobil teh bakal nguriling kasaban kecamatan disakuliah Jawa Barat, kernyindeken sakumna warga Jawa Barat non-reaktif COVID-19, kucarangageing warga anu tingrariung disaluarin imah. Mobil pusling yang sudah kita convert menjadi mobile COVID-19 test, itu bapak dan ibu bisa lihat untuk dua yang pertama itu ada di kota Bandung dan kota Cimahe di Dinas Kesehatannya. Nah itu berkeliling kita berikan 100 alat rapid test berserta APD dan selegara perlengkapannya. Nanti kalau misalnya sudah habis itu kita akan tambah lagi. Insya Allah nanti kami akan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga nanti di setiap kecamatan akan ada satu pusling yang juga menjadi mobile COVID-19 test. Ayuna etam mobil COVID-18 test teh mampu meriksa meh 200 padagang di pasar tradisional Cimahi, tepika ojek online di harapan RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Budi Hartati, Bandung TV